Penasaran kan kaya apa? Bunker Perlindungan Gunung Merapi Hai guys, kembali lagi di channel Sekarang mau ke gunung Ke Gunung Merapi Let's go Oke teman-teman, jadi ini aku lagi Perjalanan menuju Gunung Merapi Dan di perjalanan Banyak banget pelang-pelang nih Seperti ini, jadi ada Apa ya namanya Kita ditawarin untuk naik mobil jeep segitu Cuman karena Udah terlalu sore, ini udah Jam limaan Jadi kita lanjut aja naik mobil Dan nanti di atas kita Naiknya naik motor Nih, kita naik motor nih Sekarang berupat Ini ada Mbak Dea Oh Mbak Dea Tuh liatin Gak ada gigi Kita mau kemana? Mau ke Gunung Merapi Kenapa naik motor? Karena ke atasnya Nggak boleh bawa mobil Jadi mesti sewa motor Teman-teman Nah buat teman-teman Yang mau gunung Merapi Berarti sewa motor ya Mobilnya nggak bisa dibawa ke atas Nah kalau misalnya Nggak mau sewa motor Atau mau pakai mobil Bisa sewa mobil jeep Itu harganya berapa mas? 350 Tapi itu muatnya cuman sedikit doang Tapi kayaknya seru banget sih Kalau emang mas seru-seruan Perjalanan menuju Gunung Merapi Disini udah dingin banget guys Yeay Alhamdulillah Ini udah sampe Ini batu dari Gunung Merapi Tuh teman-teman Nah ini ada Nah ini wisata bunker Kali adem Oke sekarang kalau gitu Kita mau parkir dulu teman-teman Nah ini dia teman-teman Jadi ini sekarang udah sampai Dan sekarang Kita lagi mau melihat-lihat ke atas Tuh Jadi buat teman-teman juga Bisa naik tuh ke atas nih Ketinggian sana Nah bayar Nah jadi bisa lihat Gunung Merapi dari atas Tuh jadi ini kalau gunung Merapi nya meletus Langsung Bisa ngumpet ke situ Itu namanya bunker Bangker Bangker kali adem Empat pengungsian nih Warga-warga sekitar sini Nah sekarang Penasaran kan kayak apa Bangker Penasaran kan kayak apa Perlindungan Gunung Merapi Assalamualaikum Assalamualaikum Bersama Semalam Semalam Sahalamualaikum Semalamualaikum Habisah Sebelum Luangannya ini disiapkan untuk penduduk Udah di awal rumah Masih Jadi sebelum kejadian Atas ini mah buat Sambung jadi kurang lebih ya teman-teman bunker ini diciptakan untuk perlindungan warga-warga yang tidak sempat meralihkan diri akibat gunung meletus gunung merapi yang meletus jadi bisa berlindung disini nah kurang lebih tempatnya seperti ini ya teman-teman ini ada toiletnya juga dan di tengahnya itu ada batu besar seperti itu seperti yang teman-teman tadi lihat ya ada batunya itu ya jadi itu ruangan bawah tanah kalau misalnya gunungnya lagi meletus langsung ke situ sekarang kembali ke atas lagi jadi seperti itu tadi bunker nah ini kalau misalnya teman-teman mau bawa anak kesini kalau menurut aku kurang pas ya kalau misalnya buat main-main anak karena ini seperti yang teman-teman lihat jalanannya itu bebatuan seperti ini dan ini lokasinya tinggi gitu jadi kurang aman oke nah sekarang kita mau lanjut menikmati suasana di gunung merapi dan berhubung hari ini lagi berkabut jadinya gunungnya nggak full kelihatan semua ya kalau misalnya ini kalau misalnya nggak lagi berkabut ini tuh gunungnya bisa kelihatan semua dan bagus banget parah masya Allah nah tadi kita masuk ke ruang bawah tanah sebelah situ dingin banget dingin banget tuh semuanya berkabut di bawahnya tuh kayak gini teman-teman nanti kalau mau naik lagi masih ada tuh oke kalau gitu sampai disini dulu ya teman-teman video dari aku ke gunung merapi sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya dadah tolong bantu di like, comment, and subscribe jangan lupa komen di bawah ini ya mau aku buat video apa lagi?